Intro Kenapa saya mengambil judul ini? Sebetulnya karena partner dialog saya dalam hal ini kan ada dari DKI ya. Jadi Kalaksa, Kalaksa BPBD DKI. Sehingga saya pikir ini juga akan bisa kita berdialog. Jadi apa saja sih sebetulnya yang kita lihat tantangan dan solusi dalam membangun ketangguhan sebetulnya terhadap bencana untuk metropolitan atau aglomerasi perkotaan. Nah ini saya mungkin kenalan sedikit bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara malam ini. Nama saya itu Harpunti Pertiwirahayu. Saya dosen di PWK ITB ya. Kemudian saya juga di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB. Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dari 2017 hingga hari ini. Saya pegang dua periode. Kemudian juga saya Ketua Working Group 1 dalam Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System dari 2015 sampai sekarang. Di mana fokus saya lebih banyak di tsunami risk, kemudian awareness dan preparedness untuk dari komunitas sampai kota dan negara. Anggotanya kebetulan ada 28 negara. Dibuka 28 negara di dalam Indian Ocean, Pak. Jadi Indian Ocean itu dibangun karena peristiwa tsunami 2004 bagaimana membangun ketangguhan bangsa, terutama bangsa di kawasan Indian Ocean. Anggotanya 28 negara. Kebetulan saya Ketua di Working Group 1. Kemudian saya juga salah satu anggota dari 11 anggota dalam UN Science Committee untuk Ocean Decade Tsunami Program. Di mana dekade ini antara 2021 sampai 2030, target-target kita apa sih membangun kesiapsiagaan terhadap gempas tsunami maupun bencana-bencana pesisir lainnya. Nah itu antara lain target, komitmen antara lain salah satu komitmennya yang dicanangkan oleh Sekretari Jenderal PBB bahwa sampai 2030 100% people at risk atau 100% masyarakat dunia yang terpapar oleh tsunami siaga dan resilient. Jadi maksudnya ke sana. Jadi kurang lebih itu targetnya. Dan sekarang masih 2022, masih 8 tahun lagi bagaimana komitmen 195 negara itu dapat mencapai, memproteksi kawasan pesisir terutama yang rawan terhadap tsunami. Nah kemudian ini beberapa saya sekolah di ITB dan S3 saya di Jepang, di Kochi yang terkait dengan bencana gempa dan tsunami. Untuk membuka diskusi mungkin sedikit mengingatkan bahwa apa yang terjadi di kita, bahwa fenomena bencana alam itu betul-betul mulai beragam. Kita ingat sekali peristiwa 2018 sebelum saya bicara Garut yang hari ini ya, Semeru dan sebagainya. Ya terjadilah gempa bumi, gempa bumi bentuknya juga beragam. Kemudian terjadi fenomena tsunami yang ditimbulkan tidak oleh gerakan tektonik tetapi oleh nentok non-tektonik yang terjadi di Palu di Selat Sunda tahun 2018. Kemudian likufaksi pertama kali kita terjadi di Palu di mana likufaksi cukup masif, yaitu sampai bergesernya satu wilayah desa menutup wilayah yang lain. Dan kemudian siklon tropis. Ini macam-macam bencana, bagaimana metamorfose dari bencana ini mulai macam-macam. Kemudian juga yang terjadi, ini adalah problem klasik selalu berulang. Termasuk di sini kalau saya bicara dampak dari gempa bumi misalnya di Malang 2021. Nanti saya sampaikan bagaimana terjadi di Cianjur. Begitu terjadi gempa, tadi seperti dikatakan Pak Aam, mulailah muncul pakar-pakar. Kalau nggak ada bencana, pakar-pakar seolah-olah tidak muncul. Di kantor masing-masing, atau di balik lab, di balik meja, atau di kampus. Nah ini sebetulnya ada problem ya pak. Saya terima kasih ini RKTV mulai kita membincang-bincang mungkin target secara rutin seperti ini. Agar mengingatkan masalah kebencanaan itu bukan masalah sepele. Kita berbagi pengetahuan, kita berbagi informasi dan sebagainya untuk mengingatkan. Jadi bukan hanya euforia setelah bencana. Memang betul Pak Aam, saya juga banyak diundang TV sana-sini pada saat bencana memberi respon. Terkadang pertanyaannya sama dari satu bencana ke bencana yang lain. Ya seperti itu, kenapa kita nggak pernah siap? Nah kalau bertanya kenapa kita nggak pernah siap, di sini saya akan petakan tantangan yang sebetulnya dihadapi bangsa ini. Dan kemudian solusi apa sih yang bisa kita cari bersama. Mencari solusi tentu saja kita harus berpikir secara deep learning dan secara holistik. Jangan sampai solusi satu menimbulkan bencana untuk yang lainnya. Jadi sebetulnya tidak memberi solusi, solusi mungkin jangka pendek tapi jangka penjang merupakan bencana yang lain. Atau kita sebut dengan man-made disaster. Nah kemudian di sini juga bencana cyclone. Ini saya ingat sekali peristiwa cyclone 2021 itu menghentak. Seolah-olah baru pertama kita terjadi cyclone. Media rame, ya semua rame. Padahal cyclone itu sebetulnya sudah sering terjadi karena kita tinggal di kawasan tropis. Nah ini akan sering muncul dan BMKG sendiri sudah mempunyai alat deteksi untuk cyclone dan memberikan informasi ke wilayah-wilayah yang akan menerima cyclone. Tapi respon di daerah, pemerintah daerah sampai ke masyarakat dianggapnya informasi itu seperti informasi yang biasa diasi saja. Tidak direspon. Beda kalau informasi tsunami orang langsung panik karena trauma peristiwa 2004 dan sistem peringatan dini kita sudah bagus sehingga orang akan langsung evakuasi. Tapi dikasih informasi terhadap warning atau peringatan dini cyclone orang masih belum biasa. Bencana ini masih dianggap baru. Nah kemudian yang baru lain adalah saya lihat di sini agak menarik nih. Pemahaman kalau baca misalnya informasi di media dari BMKG. Disebut di sini misalnya gempa bumi. Lokasinya disebutkan misalnya di Jawa. Tenggara Kabupaten Blitar padahal lokasinya somewhere. Sehingga seolah-olah Kabupaten Blitar yang kena. Jawa Timur yang kena. Jadi literasi kebencanaan. Literasi informasi. Orang sudah gugup duluan. Sehingga telepon berdering-dering mencari saudaranya dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara lokus ya tentang bagaimana informasi BMKG. Ini kan hanya menunjukkan di mana epicenter. Jaraknya misalnya 57 km dari Kabupaten Blitar. 60 km dari Kabupaten Malang. 62. Ini adalah bukan berarti semuanya. Ini lokasi. Nah kerusakan tentu saja perlu diikuti oleh peta berikutnya. Yaitu kita kenal misalnya disebut dengan shaking. Yaitu peta MMI bahwa disitulah akan kelihatan daerah mana yang rusak. Nah ini sebagai contoh ya.